Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anakku kelas 3 Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anakku sehat selalu ya Dan dilindungi oleh Allah SWT Anak-anakku hari ini ketemu lagi dengan Ustaz Darifa Kita akan belajar pelajaran Galileo Dengan materi, ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup Bagaimana anak-anakku? Sudah siap belajar? Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kali ini Kita berdoa dulu ya dengan membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Bagaimana anak-anakku? Sudah siap? Ayo kita mulai pembelajarannya Nah anak-anakku berbicara tentang makhluk hidup Tentunya kalian sudah pernah mengenal ya Isilah makhluk hidup Ada yang tahu apa itu makhluk hidup? Makhluk hidup adalah Suatu organisme yang diciptakan Allah Yang dapat mempertahankan dirinya Dari berbagai perubahan lingkungan Dan dapat berkembang biaya untuk melestarikan jenisnya Nah apakah kalian tahu apa saja yang tergolong dalam makhluk hidup itu? Yang pertama adalah tumbuhan Yang kedua hewan Yang ketiga manusia Dan yang keempat adalah mikroorganisme atau bakteri Nah anak-anakku untuk yang pertama kita akan belajar tentang Ciri-ciri makhluk hidup dulu ya Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah Bernafas Bernafas adalah proses mengambil oksigen dari lingkungan Dan mengeluarkan gas karbon dioksida dari tubuh Nah coba amati gambar sebelah kanan Gambar sebelah kanan ini adalah proses pernafasan pada manusia Di mana proses pernafasan pada manusia terjadi di paru-paru Berikutnya adalah proses pernafasan pada hewan Nah anak-anak disini ustada Riva contohkan Ada lima hewan ya Yang pertama adalah burung Burung bernafas dengan dua alat Yang pertama yaitu pundi-pundi udara Yang kedua adalah paru-paru Pundi-pundi udara digunakan oleh burung pada saat terbang Tapi kalau paru-paru digunakan untuk bernafas pada saat tidak terbang Selanjutnya yaitu kata Kata bernafas dengan paru-paru Serangga bernafas dengan trahea Sedangkan ikan bernafas dengan insang Dan lumba-lumba bernafas dengan paru-paru Karena lumba-lumba termasuk ke dalam mamalia air Maksud dari mamalia adalah Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan Nah berikutnya bagaimana dengan alat pernafasan pada tumbuhan Ada yang tahu? Coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini Alat pernafasan pada tumbuhan terjadi di dalam daun dan batang Pada daun yaitu terjadi di stomata Sedangkan pada batang terjadi di lentisel Stomata merupakan lubang-lubang pada daun tanaman yang memiliki peran pada proses pertukaran gas Adapun lentisel merupakan lubang-lubang sangat kecil dan halus yang terdapat pada tumbuhan Lubang-lubang kecil dan halus ini yang biasa dijumpai dalam jumlah yang sangat banyak pada bagian batang tumbuhan yang dewasa Ciri makhluk hidup yang kedua adalah bergerak Bergerak artinya berpindah posisi sebagian atau seluruh tubuh Makhluk hidup bergerak untuk mencari makanan Untuk menghindari musuhnya dan menanggapi rangsangan Berikut adalah gambar tentang makhluk hidup yang bergerak Kata bergerak dengan cara melompat Ikan berenang Burung bergerak dengan terbang Zebra bergerak dengan berlari Sedangkan ular bergerak dengan melata Ciri makhluk hidup yang ketiga adalah membutuhkan makanan dan air Makanan dan air merupakan kebutuhan bagi semua makhluk hidup Jika tidak makan dan tidak minum Maka makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup Ada bisa mati ya anak-anak sama seperti kita Hewan juga membutuhkan makan dan minum Begitu juga dengan tumbuhan Nah ciri makhluk hidup yang keempat adalah tumbuh Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan Pertumbuhan ditandai dengan penambahan tinggi dan berat badan Nah coba amati gambar makhluk hidup disini ya anak-anak ya Ayah mengalami pertumbuhan manusia Begitu pun juga dengan kecambah Ciri makhluk hidup yang kelima adalah berkembang biak Nama lain dari berkembang biak disini adalah reproduksi Tujuan dari reproduksi adalah untuk melestarikan jenisnya Nah ini adalah gambar dari hewan maupun tubuhan yang sedang mengalami berkembang biakan ya Dimana jumlahnya bertambah banyak Ciri makhluk hidup yang keenam adalah peka terhadap rangsangan Dimana makhluk hidup dapat bereaksi terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya Reaksi ini timbul jika ada rangsangan dari lingkungan Rangsangan dapat berupa cahaya, panas, dingin, bau dari gas, sentuhan, gravitasi, dan rasa Anak-anak coba perhatikan gambar yang bagian atas Gambar ini adalah kaki seribu ya Apabila kita sentuh maka dia akan menggulungkan badannya Sedangkan bagian yang bawah adalah putri malu Putri malu akan mengatupkan daunnya apabila kita sentuh Ciri makhluk hidup yang ketujuh adalah mengeluarkan zat sisa Zat sisa disini bersifat racun Sehingga jika tidak dikeluarkan akan mengganggu kinerja pada tubuh Coba ini perhatikan ada gambar anak kecil yang sedang mengeluarkan keringat setelah berlarian Nah, keringat adalah termasuk zat sisa Berikutnya, ciri yang kedelapan adalah adaptasi Adaptasi adalah menyesuaikan diri terhadap lingkungannya Kemampuan beradaptasi membuat makhluk hidup dapat bertahan hidup di lingkungannya Contoh adaptasi terjadi pada kaktus Kaktus bisa hidup di daerah kering Sedangkan bunglon bisa menyerupai benda-benda yang ada di sekitarnya Apabila dia akan diganggu oleh musuh Seperti gambar ini ya Bunglon berubah warna menjadi coklat Seperti dahan pada batang Nah, anak-anakku bagaimana? Sudah faham bukan tentang ciri-ciri dari makhluk hidup? Berikutnya, kita akan belajar tentang kebutuhan makhluk hidup Kebutuhan makhluk hidup itu dibagi menjadi empat ya anak-anak ya Yang pertama, makhluk hidup itu butuh makanan Yang kedua, makhluk hidup butuh air Yang ketiga, makhluk hidup butuh udara untuk pernafasan Yang keempat, makhluk hidup butuh tempat tinggal Apa yang dapat kita bayangkan kalau makhluk hidup tidak punya keempat itu anak-anak? Tentunya kita tidak akan dapat bertahan hidup ya Untuk itu anak-anakku, mari kita jaga apa yang diberikan oleh Allah kepada kita Supaya apa yang kita butuhkan bermanfaat bagi kehidupan yang ada di sekitar kita Alhamdulillahirrobilalamin anak-anakku Pembelajaran Galileo Materi tentang ciri-ciri makhluk hidup dan kebutuhan makhluk hidup Sudah selesai ya Gimana? Apakah sudah faham? Ustazah Riva harapkan kalian memahami ya Apa yang Ustazah jelaskan tadi Anak-anakku Nah anak-anakku di rumah Pesan Ustazah buat kalian Don't forget to pray on time Don't forget to obey your parents Don't forget to reading of holy quran Don't forget to study hard And be careful anak-anak Terima kasih Sampai ketemu di lain waktu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye